Insang PLN Group gelar upacara peringatan hari listrik nasional ke-78 yang dipusatkan di PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat 27 Oktober 2023 pagi. Upacara Hari Listrik Nasional atau HLN ini diikuti sejumlah pejabat teras dari PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat. Pejabat PT PLN Nusantara Power, PT PLN Icon Plus, PT PLN Tarakan, PT Paguntaka, Cahaya Nusantara, PIKK, dan seluruh pegawai PLN Group beserta tamu undangan lainnya. Manager PT PLN Nusantara Power, UPDK Kapuas, Bahtiar Wibisana mengatakan HLN tahun ini mengambil tema Accelerating Renewable Energy, We Are the New Energy, yang artinya mempercepat energi terbarukan, kitalah energi baru. Menjadi insan PLN adalah sebuah amanah luar biasa dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh karyawan yang bekerja di lingkungan PLN Group. Setiap insan PLN Group merupakan pahlawan tanpa sorot lampu panggung. Keberadaan tidak tampak, tapi manfaat yang diberikan sangat dirasakan banyak orang, dikutip dari Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Ruli Firmansyah. Kami, insan PLN Group, PT PLN Nusantara Power, UPDK Kapuas siap bergotong royong dan bersinergi. Bersama-sama, seluruh insan kelistrikan untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik melalui ketersediaan energi listrik yang cukup dan handal di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Insan PLN Group adalah landasan. Itu karena sampai hari ini Indonesia mampu bangkit dan kokoh menghadapi tantangan. PLN berhasil menjadi perusahaan yang lebih dikdaya. Itu karena perjuangan dan kekompakan semua insan PLN. PT PLN Nusantara Power adalah perusahaan subholding yang merupakan kekuatan baru dalam PLN Group yang akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis listrik PLN. Para insan PLN Nusantara Power siap dengan segala tantangan, perubahan, dan berpikir, serta bekerja secara cerdas untuk keberlangsungan hidup perusahaan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!